Mungkin setahun lalu dalam sebuah pesta, pesta yang semi-private, saya duduk di samping Pak Prabowo. Boleh ngomong tentang politik, lalu terlibatlah upaya untuk membicarakan masa depan itu. Saya bilang begini pada Pak Prabowo, Pak menurut saya yang pantas mendampingi Anda itu adalah Erlangga. Saya terangkan, kenapa? Anda punya partai green yang syarat dengan ideologi, patriotisme, nasionalisme, segala macam itu. Anda kekurangan kapasitas teknokratis. Golkar berlebih teknokratnya di situ. Jadi saya ucapkan itu sebelum Pak Prabowo memilih Gibran. Bukan memilih, dipilihkan supaya memilih Gibran. Jadi sekali lagi, secara objektif, bahkan secara pragmatis, Golkar itu surplus pikiran, surplus teknokrasi. Ini kita perlukan hari-hari ini adalah teknokrasi, kemampuan untuk mengucapkan masa depan dengan gagasan yang kuat dan dengan proporsi yang tepat. Terima kasih telah menonton!